Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali berjumpa lagi bersama kawan-kawan ya Bisa menemani kawan-kawan dalam peraktifitas ya Saya juga berterima kasih karena telah ditemani dalam hal Memperbaiki sandal dan memperbaiki sepatu Oke ya kan kawan di kesempatan kali ini Karena baju saya kekuning-kuning seperti ini Sama dengan yang mau saya kerjakan Yaitu saya kedapatan sepatu spek Spek Equinox FG Ini warnanya ada kuning-kuningnya Sama seperti baju saya Ini spek Equinox FG Sepatu ini masuk ke lapak saya itu minta dijahit Ini sudah saya bikin jalan benang ya Terlihat banget ini bekas jalan benangnya ya Ini warnanya transparan sebenarnya Outlooknya transparan Cuman ini warna kuning dan merah itu di dalamnya ya Ada dikasih semacam kayak Apa ya cat ya Jadi warnanya dari luar kelihatannya merah dan kuning Padahal ini itu transparan ya Oke dan spek Equinox ini Outsole-nya seperti ini ya Gede-gede Bullnya gede-gede itu Gede-gede ini seperti NK Atlantis ya Bullnya gede-gede seperti ini Dan apa yang akan saya beritahu di video ini Yang akan saya share adalah Cara menjahit sepatu bola ya Dengan teknik ya Dua teknik nanti ya Dua teknik agar jahitan kita sangat kuat banget Jadi logikanya seperti ini Kalau jahitan depan putus Jahitan belakangnya itu tidak ikut kendor Atau tidak ikut Apa ya Tidak ikut Masih kuat lah ya Tidak ikut kendor dan tidak ikut lepas ya Intinya seperti itu Jadi Walaupun jahitan depan atau belakangnya itu putus Atau Renggang Maka jahitan Sebelahnya itu tidak Ikut renggang ya Seperti apa caranya Langsung saja simak di meja Pengerjaan Oke ya ini sepatunya yang tadi ya Spek Equinox FG Dan yang satu sudah saya jahit Sudah saya jahit dan saya memakai benang kuning Itu benang rekuesan dari yang punya Jadi untuk depan juga kuning ya Jadi dari belakang ini kuning Ya ini sudah saya jahit Kedepan itu masih tetap kuning Ya Kesini juga kuning semua itu ya Sudah saya jahit semua Dan ini juga sudah saya kasih jalan benang Dan ini benang saya yang warna kuning ya Ini warna kuning Ini nomor 12 ya Ini benang saya yang warna kuning Ini benang nilon ya Bukan benang gujir Oke Kita akan memulai tutorialnya ya Mungkin paling 5 jahitan Atau 6 jahitan ya Tidak semua ya Karena ini hanya untuk Hanya untuk tutorial saja ya Oke Saya akan mulai dari sini ya Tidak dari sana lagi Karena ya Ini hanya untuk tutorial ya Bismillahirrohmanirrohim Oh iya Lupa Insole belum saya lepas Takutnya nanti Insole nya kejahit Ribut nanti Kalau insole nya kejahit Semoga kita mau nyuci Nanti Insole tidak bisa dilepas Karena sudah terkena jahitan Kalau seperti ini kan Walaupun ini dilem Tapi bisa kita lepas ya Dan nanti Kita bisa lem ulang kembali ya Nih Bukasnya dilem Oh dari sini ya Tadi ya Oke kita mulai Untuk yang pertama Saya akan menjahit biasa ya Ini menjahit biasa Seperti ini ya Benang hanya dimasukkan Satu kali Kedalam ini Lubang ini ya Terus kita tarik Pelintir ya Jangan lupa Nah terus Bagaimana biar Ini kok lebih Jahitannya lebih awet Dan lebih kuat Caranya adalah Seperti ini Nah Setelah membentuk lingkaran Seperti ini Kita masukkan Benangnya sebanyak Dua kali ya Jadi tidak satu kali Ini satu kali Dan Kita masukkan lagi Dua kali ya Bentar-bentar Biar tidak bingung Seperti ini aja Ini biar tidak bingung ya Jadi saya masukkan Dari ujungnya ya Bentar saya potong dulu Biar tidak Seperti ini Dimasukkan Dua kali ya Satu kali Terus Dari belakang lagi ya Dua kali Seperti ini Jadi dimasukkan Dua kali seperti ini ya Terus kita tarik terus Sampai Ujung Dan kita tarik seperti ini Dan kita masukkan Nah Dan jahitan ini Lebih kuat Daripada yang Dimasukkan Tadi satu kali ya Ini kita Memasukkannya Tadi dua kali ya Hasilnya tetap sama ya Tidak ada perbedaan Cuma kita tadi Masukkan dua kali ya Jadi itu akan Lebih kuat Itu pakai Cara Cara satu ya Kita coba lagi Kita pakai Cara satu Jadi seperti apa Ini ya Nih Ketika Oh kurang gede Bentar Biar mudah Kita gedekan lubangnya Nah Ini lubangnya sudah gede ya Ini lubang sudah gede Caranya adalah Kita masukkan Ini satu kali Ini dari depan ya Kita ulang lagi Dari depan Dua kali jadinya Jadinya dua kali ya Nah Ini sudah masuk dua kali Kita tarik ya Aduh kamera kena Nah ini ya Ini masuk dua kali Jadi Apa ya Simbolnya itu seperti ini Dua kali Kita tarik Sampai Simbol ini masuk ya Jangan lupa kita pelintir juga Menangnya Nah Seperti itu Dan ini Akan sangat kuat Daripada yang Dimasukkan Satu kali ya Jadi seperti itu Cara yang Pertama ya Berarti kita Masukkan benangnya Sebanyak dua kali Kalau mau tiga kali Tidak masalah Cuman Kalau tiga kali nanti Hasil Lipat apa Itu namanya Hasil simpulannya Akan gede Dan susah Untuk masuk ke dalam Bahan ini ya Makanya Lebih saya sarankan itu Dua kali Kalau tiga kali Tidak apa-apa sih Tapi nanti gede Tergantung Ininya Ketebalan Outsornya Kalau sangat tebal banget Bisa kita sampai tiga kali ya Kalau empat kali Janganlah itu Menusahkan diri sendiri ya Oke kita lanjut ke Cara yang kedua ya Cara yang pertama Sudah paham ya Kalau tidak paham Nanti bisa Itu di komentar ya Akan saya balas ya Bisa Hubungi saya secara pribadi Tidak apa-apa Lewat WA atau IG IG saya sama Namanya Soal sepatu ajaib WA saya Nanti akan Nanti tanya aja di komentar Nanti saya akan kasih WA Ini cara yang kedua ya Kita lanjut Cara yang kedua Ini seperti ini ya Kita masukkan benang Caranya Seperti ini Ya Kita masukkan benang Sudah seperti ini ya Dan kita talikan ya Kita talikan benang ini Ini ya Ini benang yang masuk Ya Ini ya Ini benang yang masuk Bentar-bentar Susah juga ya Biar kelihatan itu Biar Kawan-kawan tahu Ini ya Benang yang masuk ya Seperti ini ya Kita Talikan aja ya Aduh Kepanjangan ini Kalau seperti ini Kalian-kalian gak paham Pasti nanti Nah Ini benang masuk ya Seperti ini Ini benang sudah masuk ya Sudah masuk ke sini ya Sudah masuk ya ini ya Kita talikan saja ya Seperti tali biasa ya Kita talikan seperti ini Nah ini benang sudah masuk ya Terus kita talikan saja Seperti ini Kita talikan seperti ini Tali biasa lah Nah Ya Yang ditalikan adalah Yang benang ini Bukan benang Yang dari dalam itu bukan Tapi dari luar ya Setelah kita talikan Seperti ini Kita tarik ya Sampai Benangnya Mencapai titik ya Oke ya Setelah kita talikan Kita benangnya Tarik Sesuaikan titik yang tadi ya Titik ini kita tarik ya Tarik Sesuaikan sampai Titik mentok ya Titik mentok dari Jahitan ini Jadi sekitar segini lah ya Sekitar segini Terus berulah benang Dalam kita tarik ya Dan usahakan ini Biar Masuk ke sini ya Ini Nah Bisa masuk ke sini Terus Kelemahannya ini Kita tidak bisa Mempelintir ya Ini kelemahan dari Yang cara kedua Kita coba lagi Caranya adalah Kita talikan ya Disini ya Ini sudah Terbentuk seperti ini ya Terbentuk seperti ini Kita talikan Di bagian atasnya Ini ya Kita masukkan Ini ya Kita masukkan Seperti ini Bentar bentar Ulang 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 Kita masukkan Seperti ini Ya Ini sudah terjadi Lubang Kita masukkan lagi Jadi di tali ya Tali seperti biasa ya Tidak ribet sebenarnya Nah ini sudah kita talikan Terus kita masukkan ya Masukkan tali ini ke dalam Simpul ya Masukkan tali ini ke dalam Sini Nah Nah ini tali sudah masuk ya Dan jahitan ini Paling kuat ya Di antara Model jahitan lain Dan jahitannya tidak akan putus Walaupun Samping-sampingnya itu Putus Itu cara yang Kedua Cara yang kedua Pastikan kalian belum paham ya Soalnya saya Ini Mengasih talinya terlalu panjang ya Oke Ini akan saya praktekkan aja Di yang lain ya Yang di merah ini Mungkin saya akan memakai tali yang lebih Lebih pendek lah Bentar Oke Cara yang kedua Akan saya praktekkan di Bagian yang merah ini ya Agar lebih terlihat Dan saya akan memakai benang pendek ya Biar tidak ribet seperti tadi Oke Oke mungkin akan saya Langsung saja ya Langsung membuat Tutorialnya Karena Pastikan kawan Sudah Menunggu ya Nah Jadi seperti ini Bentar biar membentuk lingkaran Nah ini sudah membentuk lingkaran Seperti ini ya Bentar saya bentuk Biar Pas Nah ini ya Sudah membentuk lingkaran Kita tinggal masukkan Ya ini Talinya masukkan Terus kita tali ya Kita talikan Talikan dengan yang Yang tadi ya Yang tali yang Yang bagian luar Kita talikan aja Biasa Talikan kita tarik Seperti ini Dan kita talikan ya Hasilnya adalah Seperti ini Dia akan menali ya Ini ya Benang Benang atasnya itu Benang luarnya menali Ini Benang dalam Diam saja ya Ini yang menali itu Benang Ya dibuat tali seperti ini ya Dibuat tali seperti ini Jadi benang atasnya Menali seperti ini Nah terus seperti ini Kita tarik Kita tarik ke bawah ya Dan biar ini sambungannya Masuk ke dalam semua ya Usahakan sambungannya Masuk Bentar ini saya harus menarik kuat Bagian di dalam Nah ini sambungannya sudah masuk Dan itu sudah akan Sangat kuat ya Jika sudah seperti itu Itu akan sangat kuat sekali ya Jadi seperti Seperti tadi Caranya adalah Seperti itu Coba lagi Satu kali lagi ya Pokoknya intinya Bentuk tali lah ya Dibentuk Biar Menjadi tali Nah seperti ini ya Ini dibuat menjadi tali Seperti ini Saya dekatkan Ya Seperti ini hanya tali biasa ya Dibuat tali Dan kita masukkan Dengan cara menarik Dan menahan bagian atas ini Kedalam Dan hasilnya adalah Seperti ini ya Ini sudah menjadi jahitan Dan ini akan sangat Kuat ya Karena ini sudah ada Per Ini ya Perjahitan Perjahitan sudah ada talinya Jadi walaupun depannya lepas Belakangnya lepas ya Contoh seperti ini Walaupun ini belakangnya lepas Belakangnya lepas Ini sudah tidak akan lepas ya Karena sudah di tali Masing-masing jahitan Perjahitan sudah ada talinya Oke kawan-kawan Jadi seperti itu ya Caranya Moga-moga kawan-kawan Paham Dan bisa dipraktekan Dan sepatu yang tadinya Itu Bingung cara menjahitnya Moga mendapatkan pencerahan Dari cara saya ini Oke ya Sampai sini dulu ya kawan-kawan Nantikan tutorial-tutorial saya Berikutnya ya Semoga bermanfaat Saya Eri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih